Hai salam kicomannya hari ini saya kedatangan tamu dari kota Jumbang yaitu Mas dadu coy beliau nya membawa tiga ekor murai batu yang masih trotolan di usia satu bulan setengah Hai disini terlihat ada tiga ekor ya terlihat faktor untuk burungnya dan nanti akan saya perlihatkan videonya lebih lama ya temen-temen tahu speknya juga dari terahnya ini adalah murai batu indukannya adalah murai batu bahorok disilangkan dengan betina Medan untuk indukannya Medan bahorok PE 18 setengah kali betina Medan PE 13 yang paling kiri ini positif jantan dan yang kanan itu ke positif betina Oke teman-teman akan saya ambil dulu untuk salah satu saya ambil yang yang jantannya dulu aja ya atau yang betina eh wah besar sekali ini ini untuk usianya berapa bulan ini usianya satu bulan setengah ini yang saya ambil jantan ini temen-temen ringnya hijau toska daska ini atas nama ringnya itu daska daska ini adalah salah satu anaknya Mas dadu coy jadi tidak langsung atas nama ini adalah dadu coy sendiri ya ini ringnya tetapi biasanya saya sebut itu ring dadu coy biar temen-temen ke biar tahu langsung ke peternaknya ya dan disini tertera nomor HPnya dan seperti inilah motif eh silangan bahorok versus Medan motifnya seperti ini usia satu bulan setengah fisiknya nominus Alhamdulillah sehat sekali kondisinya ini positif jantan saya masukkan ke sangkar yang ini bunyi bunyi rajin sililinnya Oke untuk yang baru datang atau baru hadir langsung saja ikut manto sama-sama yaitu telah datang tiga ekor murat batu terotolan dan silangan medan sama bahorok dan ini untuk betinanya Wow cantik sekali ini sehat sekali faktor ya temen-temen ini usahanya juga satu bulan setengah jadi tiga ekor trotolan ini satu hiduan dengan satu ternakan kakak adik ya ini positif betina karena bulunya warnanya ke lau titik apa itu kusam eh kakinya menyengkram nah seperti inilah motif dari barok versus Medan ini betina cat fisik sehat nominus ya nih sangat bagus untuk dijadikan induan kedepannya ini ini nomor 11 ya tadi yang jantan nomor berapa itu 9 yang ini 011 atas nama Daska ini saya masukkan yang betina ke sini dan yang satu ini nah sekali lagi yang ini masih gambling ya antara jenis kelaminnya jantan atau betina sempat di cek sama pak sis itu masih meragukan kalau peternaknya bilang ini sih jantan kata mas dadu coy ini jantan ya ya mudah-mudahan nanti dua hari kedepan sudah bisa dipantau jenis kelaminnya ya temen-temen untuk yang satu ini oke temen-temen untuk info selanjutnya nanti bisa kontak via telepon ya tentunya nomor HP nya sudah ada di deskripsi ada nomor saya Kang Bambang dan nomor HP nya Pak Wan tersind Muchangin tersindong tersindong selamat menikmati dan ini mulai batu gacoran mulai batu medan PE nya ini sekitar 18 cm cocok sekali untuk buat pejantan ya usianya juga sudah mapan, harian juga rajin gacor bulunya habis sulam dan sudah selesai dan untuk teman-teman yang mencari turunan dari terah borok ada ini satu ekor atas nama ring sis tetapi bukan sis agen bit ya, ini doanya dari desa Kalidawir, kabupaten tulung agung ini jenis kelaminnya jantan ini usianya 3 bulanan dan sudah nge-vert total ya ini peternaknya adalah temannya pak sis ya dan sudah seringkali membawa anakan trotolannya ke agen burung tulung agung kemarin cuma membawa satu ekor ini ya secara fisik kondisinya sangat sehat sekali kalau tidak salah ini induannya nias PE 15 setengah kali medan PE 13 ya nias blorok kalau tidak salah saya juga setengah ingat setengah enggak ini teman-teman yang jelas ini turunan blorok dan ini lebih masuk ke medan ringnya ring merah kalau yang ini turunan dari mulai batu seri F ini peternaknya dari teman kita dari perwadadi ini peternaknya dan peternaknya bilang peternaknya itu seri F non-gembung ya ya mudah-mudahan untuk anak-anaknya ini nanti bisa menjadi seri F keempat itu yang saya harapkan dan kondisinya mulai mabung ya sudah terlihat bulu-bulunya sudah ada yang berjatuhan atau amrel untuk isinya sendiri ini diperkirakan 4 bulanan ya teman-teman turunan turunan seri F bodinya lumayan besar ini kalau yang ini ring windbow indukannya medan PE 20 kali beratina medan PE 13 walaupun terlihat ekornya bondol ya mungkin patah dari sana ketika dibawa ke agen burung tulang agung dan ini sudah kepantau ngeplong ngeplong teman-teman dan terlihat sudah mulai mutasi bulu juga ini kepalanya lumayan cepat matanya tajam wah ini kriteria yang sangat bagus ini terlihat kepalanya kata kepalanya cukup beratina moli walaupun ikan programa pakaian kompor kita pak